Nebula planet terbentuk ketika bintang raksasa merah mengeluarkan lapisan terluarnya karena kehabisan bahan bakar helium, lalu menjadi bintang kerdil putih yang padat dan panas yang kira-kira seukuran bumi. Materi yang ditumpahkan diperkaya dengan karbon yang membentuk pola mempesona saat ditiup dengan lembut ke medium antar bintang. Sebagian besar nebula planet kira-kira berbentuk lingkaran, tetapi beberapa memiliki bentuk seperti jam pasir atau sayap. Seperti yang dinamai nebula kupu-kupu. Bentuk-bentuk ini kemungkinan besar dibentuk oleh tarikan gravitasi dari bintang kedua yang mengorbit bintang induk nebula. Menyebabkan materi mengembang menjadi sepasang lobus nebula atau sayap. Seperti balon yang mengembang, sayapnya tumbuh seiring waktu tanpa mengubah bentuk aslinya. Namun, penelitian baru menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah di nebula kupu-kupu. Ketika sebuah tim yang dipimpin oleh para astronom di University of Washington membandingkan dua paparan nebula kupu-kupu yang diambil oleh teleskop luar angkasa Hubble pada tahun 2009 dan 2020. Mereka melihat perubahan dramatis pada materi di dalam sayap. Temuan ini mereka laporkan pada 12 Januari pada pertemuan ke-241 American Astronomical Society di Seattle. Menurut mereka, angin kencang mendorong perubahan material yang rumit di dalam sayap nebula. Mereka ingin memahami bagaimana aktivitas seperti itu mungkin terjadi dari apa yang seharusnya menjadi bintang yang hampir mati dan tanpa bahan bakar yang tersisa. Nebula kupu-kupu sangat ekstrim untuk masa, kecepatan, dan kerumitan pelontarannya dari bintang pusatnya yang suhunya 200 kali lebih panas dari matahari. Namun, hanya sedikit lebih besar dari bumi. Tim lalu membandingkan gambar Hubble berkualitas tinggi yang diambil terpisah 11 tahun untuk memetakan kecepatan dan pola pertumbuhan fitur di dalam sayap nebula. Sebagian besar analisis dilakukan oleh Lars Borchardt, seorang mahasiswa pasca sarjana di Universitas Arus di Denmark yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Borchardt menemukan kira-kira setelah lusin jet dimulai sekitar 2.300 tahun lalu dan berakhir 900 tahun lalu itu mendorong material keluar dalam serangkaian arus keluar asimetris. Materi di bagian luar nebula bergerak dengan cepat, sekitar 804 km per detik. Sementara materi yang lebih dekat ke bintang pusat yang tersembunyi berkembang jauh lebih lambat. Sekitar 1 persepuluh dari kecepatan itu. Jalur jet saling bersilangan, membentuk struktur berantakan dan pola pertumbuhan di dalam sayap. Struktur interior nebula yang multikutup dan berubah dengan cepat tidak mudah dijelaskan dengan menggunakan model yang ada tentang bagaimana nebula planet terbentuk dan berevolusi, menurut Balik. Bintang di pusat nebula yang tersembunyi oleh debu dan puing-puing bisa saja bergabung dengan bintang pendamping atau menarik material dari bintang terdekat. Ini adalah menciptakan medan magnet yang kompleks dan menghasilkan pancaran. Ini adalah kisah penciptaan yang terjadi berulang kali di alam semesta kita, kata Balik. Proses pembentukan memberikan wawasan kunci ke dalam sejarah dan tampak dari aktivitas bintang. Terima kasih telah menonton!